Di tahun 2030 nanti, kira-kira berapa umur kamu? Coba komen di bawah. Di tahun 2030, umat Islam bisa merayakan bulan suci Ramadan 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Januari dan Desember 2030. Menurut LIPI, fenomena ini siklusnya akan terjadi antara 32 atau 33 tahun sekali. Gimana perasaan kamu? Coba komen di bawah. Masih tentang tahun 2030. Jadi, para ilmuwan yang tergabung dalam IPCC telah merumuskan laporan berjudul Global Warming of 1.5 Degree Celsius. Laporan ini menjelaskan tentang pentingnya menekan kenaikan suhu bumi agar tidak lebih dari 1.5 Degree Celsius pada tahun 2030. Yang artinya, hanya 7-8 tahun dari sekarang. Beberapa efek yang mungkin akan terjadi kalau kita gagal menekan kenaikan suhu ini antara lain adalah suhu panas yang ekstrim, kenaikan permukaan air laut kegagalan panen, dan matinya koral di lautan. Menurut kamu, aksi nyata apa yang harus dilakukan umat manusia untuk menekan kenaikan suhu ini sebelum tahun 2030? Komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.